Sementara itu pemirsa ratusan warga antusias mengikuti vaksinasi yang digelar di Geraha MSI Surabaya di kawasan Jalan Taman Adeirma, Suriani, Surabaya. Sejak pagi tadi warga mengantri untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Jumlah peserta vaksinasi mencapai 500 orang. Untuk menjadi peserta vaksinasi, warga bisa mendaftarkan diri beserta keluarga. Saat proses vaksinasi, penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan agar mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Program vaksinasi terus dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Yang pemirsa bagaimana jalannya vaksinasi gratis di Surabaya? Pemirsa sudah terhubung bersama kami dengan rekan kami Rahmat Ilyasyan. Siang Rahmat bagaimana antusiasi warga dengan adanya vaksinasi gratis ini? Silahkan. Baik, selamat siang Pram. Saat ini saya berada di Geraha MSI di kawasan Jalan Taman Adeirma Nasution nomor 21 Surabaya. Vaksinasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena di tengah lonjakan virus COVID-19 di Surabaya, vaksinasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Antusiasi warga juga banyak sekali. Vaksinasi kali ini juga dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Artinya semua orang yang masuk ke gedung ini dilakukan tes tubuh terlebih dahulu dan juga disemprot hand sanitizer agar tidak terhindar dari virus COVID-19 ya. Untuk vaksinasi ini dilakukan lima tahap. Masing-masing tahap sekitar jam 8 sampai jam 9, sekitar 100 orang. Dan juga jam 9 sampai 10 sehingga sampai mencapai 500 orang. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama Bapak Kapendam Kodam 5 Berawijaya dengan Bapak Kolonel Imam Hariyadi. Pak Imam bisa jelasin kan Pak, latur belakang adanya kerjasama vaksinasi antara MSI dan Kodam 5 Berawijaya seperti ini. Gimana Pak? Jadi kegiatan ini adalah sebagai langkah-langkah percepatan yang sudah kita laksanakan dalam pelaksanaan vaksinasi. Ada dua langkah yang kita laksanakan dalam percepatan vaksinasi itu, yaitu vaksinasi harian dan serguan vaksinasi. Nah, pelaksanaan vaksinasi harian seperti yang sudah kita laksanakan hari ini, kita melaksanakan bersama-sama dengan mitra kami dari MNCTV di Surabaya dalam rangka melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat sekitar. Kemudian, yang kita laksanakan ini sejauh ini sesuai dengan jumlah yang kita terima, sekitar 224 dosis untuk Kodam 5 Berawijaya, sampai dengan hari ini sudah tervaksin sekitar 80,7 persen. Jadi, tinggal 19,23 persen yang belum kita laksanakan. Namun demikian juga tetap akan kita laksanakan percepatan-percepatan dalam rangka mendukung upaya-upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di mana, seperti yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, dalam kurun waktu satu bulan ke depan, pada saat perayaan tahun kemerdekaan, hari kemerdekaan 17 Agustus, diharapkan 70 persen dari masyarakat Jawa Timur, di mana seluruh penduduk Jawa Timur sekitar 41 juta, diharapkan 30 persen, sekitar 31 juta masyarakat Jawa Timur sudah harus tervaksin. Harapannya, vaksinasi yang sudah kita laksanakan ini bisa tercapai dan terbentuk hot immunity untuk Jawa Timur. Sementara sampai dengan saat ini, yang sudah dicapai untuk Jawa Timur sendiri adalah 9,7 juta, di mana yang 7 juta adalah untuk tahap 1 dan 2,7 juta adalah untuk tahap 2. Pak Red, bisa dijadikan berapa tenaga kesehatan yang dikerahkan untuk vaksinasi kali ini, Pak? Untuk kali ini, kita laksanakan, kita turunkan tiga tim ya, tiga tim vaksinator, di mana tiga tim, satu tim itu ada yang pertama adalah dua orang untuk pencatatan dan screening. Jadi sebelum masuk ke pelaksanaan vaksinasi, harus kita screening. Adakah kira-kira dari orang yang datang yang mau kita vaksinasi itu memiliki kekurangan, apakah itu kemorbid atau ke darah tinggi, sehingga begitu divaksin, betul-betul memenuhi syarat untuk divaksin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tim vaksinator sendiri untuk penyuntikan, satu tim ada dua orang. Setelah itu ada dua orang untuk mencetak ijazah ataupun kartu vaksinasi. Kartu vaksinasi. Kemudian yang ketiga, ada tiga orang dari tim tersebut sebagai pengecek. Jadi pengecek apakah ada dampak ikutan dari pelaksanakan imunisasi itu sendiri. Jadi harapannya tidak ada kipi dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi ini. Jadi total yang kita laksanakan hari ini ada sekitar 50 Vial untuk 500 orang yang hari ini sebaik vaksinasi harian kita laksanakan. Baik, demikian Pram. Laporan kami dari Geraha MNC di kawasan Jalan Taman Edeir Manasution. Kita kembali ke studio. Pram. Baik, terima kasih. Semoga kita harapkan juga warga Surabaya seluruhnya hampir mendapatkan vaksinasi. Terima kasih.